perceraian Kristi Jusung dan Jai Kristi semakin yakin dan merasa tidak ada yang bisa dipertahankan dari keutuhan keluarganya. Berikut selengkapnya. Sidang lanjutan gugatan perceraian yang diajukan oleh presenter Kristi Jusung kepada sang suami yang juga merupakan pengusaha sekaligus musisi jazz Jai Al Atas. Kemarin kembali digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan. Pada sidang yang beragendakan penyampaian keterangan saksi dari pihak Kristi tersebut baik Jai maupun Kristi terlihat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Agendanya saksi dan karena dijatuhkan talak tiga otomatis kan harus cerai dong gak bisa kalau ngerti hukum orang Islam yang ngerti dong tanya sama orang Islam kan sangat mengerti agama jatuh talak tiga kan gak bisa lagi bersatu talak tiga loh disaksikan ngerti gak masalah agama kan jago agama Islam dia ingin cepat-cepat bercerai dari Pak Jai dan tidak menuntut apa-apa itu hanya saya tidak menginginkan saya minta dibiayai hidup saya tapi itu normatif tapi Nia sebagai lawyer saya bilang sebagai seorang suami itu masih memiliki hak dimana harus memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada istrinya sebelum terbitnya akte cerai terus kalau diceraikan jadi mut'ah dan diidah harus dia bayar ya jadi dia masih tetap harus memberikan saya nafkah dan uang-uang yang lainnya karena itu memang ada di hukum gitu kalau gak mau ya kalau gak mau ya bukan masalah sampai detik ini saya masih bisa hidup masih bisa makan bisa tidur dengan nyaman tidak ada masalah satupun banyak fakta yang terungkap pada sidang tersebut salah satunya adalah fakta mengenai penyebab Kristi mengajukan gugatan cerai kepada sang suami yang dinikahinya April 2013 lalu tersebut sangat tidak pantas sekali barang-barang saya itu sudah ada di teras rumah karena sampai detik ini pun saya belum mendapatkan akte cerai jadi saya masih berhak untuk ada di rumah itu sebetulnya gitu jadi ya gak tau lah ya siapa yang menurunkan barang saya atau siapa yang mengepak barang saya atau mungkin zaman sekarang mungkin barang-barang itu sudah bisa jalan sendiri karena memang saya ingin ambil jadi dia ngerti udah ada di teras saya gak tau ya gitu jadi memang saya sangat kecewa dan sangat menyedihkan sekali apa yang mereka lakukan dengan saya dan saya pun tidak diizinkan masuk ke rumah itu untuk mengambil barang saya yang masih saya kunci tidak ambil masih ya mungkin kan dalam hal ini tentunya kan Pak Jay tidak pernah mengeluarkan barang-barang itu tapi dalam proses kesaksian tadi saksi mengatakan bahwa bahwa barang-barang itu ditaruh di teras yang memang saya tuh memang tidak ada kecocokan dengan anak-anaknya dia gitu ya yang saya udah coba bicarakan memang ada beberapa masalah yang memang pada intinya akhirnya dia juga tidak bisa membela mana yang salah mana yang betul ini foto yang aslinya yang belum di cropping ya ini yang udah di cropping dan ini disebarkan kemana-mana diposting di sosial media yang lain hanya pajangan jadi yang lain kan cuma Kristi karena akhirnya juga teman-teman sendiri akhirnya tahu rumah tangga saya sebenarnya kejadiannya ya seperti inilah gitu jadi memang udah tidak ada yang perlu dipertahankan oke kalau ngomongin tentang percayaan pasti gak ada yang seneng ya tapi mudah-mudahan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik buat kedua belah pihak supaya walaupun putus jaliran perkawinan tapi silaturahmi ikatan pernikahan kan sudah gak ada tapi silaturahmi harus dijaga sama satu lagi jago juga ngedit fotonya ya itu photoshopnya gimana saya harus belajar juga tuh kayaknya